Lu maksudnya bisa nyangka gak sih-maksudnya relevan dengan konteks peristiwa novel Baswedan ini gitu? Engga, sama sekali enggak lah sama sekali enggak nyangka. Maksudnya jadi lagu anthem begitu? Iya, maksudnya itu perjalanannya si lagu itu sendiri dia ternyata punya takdir yang berbeda lagi. Kan ada pepatah begitu Bre, lagu itu akan mencari takdirnya sendiri. Sedap, sedap. Kritis juga puitis Dua kata yang tak bisa lepas dari mereka Lugas dan membekas Namun menolak dipanggil aktifin Efek rumah kaca Efek rumah kaca Efek rumah kaca Efek rumah kaca Kami memanggilnya efek rumah kaca Terima kasih teman-teman, boleh tepuk tangan dong buat RK efek rumah kaca Khalil Mahmud, Akbar Bagus, Sudibyo dan Ayril Nur Abdiansyah Aduh Gimana kabarnya teman-teman? Sehat Senang melihat mereka kembali berkumpul dan berkarya ya Jadi gue pengen cerita ini Efek rumah kaca ini konsisten di jalur musik independen selama lebih dari satu dekade Kokil Satu dekade Sangat kental dengan lagu-lagunya yang kritis Puitis Lirik-liriknya yang dalam membekas pada pendengarnya Termasuk gue Hari ini kita akan membedah lagu-lagu Efek rumah kaca Jadi kita akan ngomongin tentang karya-karya lu Gue Bisa bilang bahwa Bukan hanya jadi threat setter Tapi Jadi narasi dalam berpikir Buat sebuah generasi Maupun juga terhadap Jalannya Kalau misalnya kita bisa bahasa seriusnya Demokrasi nih bro Demokrasi disampaikan lewat musik Konkret nih teman-teman Nah Lil Ini lagu yang pertama Sebelah Mata Jadi ini Sebelah Mata ini Lirik lagu ini ditulis sama Adrian ya Iya betul Lu rindu gak sih main berbareng lagi sama Adrian Oh iya Kita masih sering bareng sebenernya di berbagai Maksudnya bukan penampilan yang rutin tapi spesial Penampilan spesial lah misalnya kita masih main Iya iya ada beberapa kali konser spesial lo dia Artinya hubungannya masih baik ya Masih dong Besok dia akan ada pemutaran video waktu dia konser Oke Itu yang akan jadi tempat kita ngumpul Tempat ngumpulnya nih Di Lebak Punus Oh Lebak Punus Kios Ojo Chaos Kios Ojo Chaos ya Oh seru-seru Ini 2018 lagu ini Ibaratnya lagu yang ditulis tahun Tahun 2006 mungkin Oke Dan tetep relevan Dengan konteks Peristiwa Novel Baswedan Iya Gitu Kalau boleh tau apa sih latar belakang lo menulis Sebelah mata ini Karena waktu awal Kita lagi ngerjain album Terus biasanya kalau efek rumah kaca buat lagu tuh Musik dulu Terus kayaknya Kita udah punya beberapa lagu Terus kayak Ini lagu ini mengajak kita untuk ngomong apa gitu ya Itu kayak gak kepikiran Terus lagi Lagi apa namanya Lagi ngomongin sesuatu gitu Tiba-tiba kenapa gak Si Adrian ini makin lama Makin Punya gangguan penglihatan gitu Oke Punya gangguan penglihatan Dan akhirnya yaudah kenapa gak di Diceritain aja pengalaman itu Apa sih yang dia rasain disitu Akhirnya dia nulis lirik itu Waktu itu masih sebelah Masih sebelah Semakin lama makin parah Akhirnya Jadi kedua-duanya dia kayak Gak bisa ngeliatnya Tapi waktu dirilis itu dia merasain sebelah doang gitu Dan makin lama makin parah gitu Yaudah akhirnya Gue menulis lagunya Adrian menulis liriknya Jadi Bener-bener apa yang dia rasain Itu Disitu gitu Dan Bisa relevan dengan konteks Lu maksudnya bisa nyangka gak Maksudnya relevan dengan Dengan konteks peristiwa Novel Baswedan ini gitu Gak sama sekali gak lah Sama sekali gak nyangka Maksudnya Jadi lagu anthem gitu Iya Iya maksudnya itu Perjalanannya Si lagu itu sendiri Oke Dia ternyata punya Takdir yang berbeda lagi Kan ada pepatah begitu Bri Lagu itu akan mencari takdirnya sendiri Sedap Sedap Iya kan Kita-kita ngelempar busur Dia cari panahnya Dia cari Seperti lagu-lagu Glenn Fretty Melulukan hati-hati yang tersakiti Dia tuh tergantung siapa bintang tamu Jadi kadang-kadang bicaranya filosofis Gitu Gue kalo bintang tamunya Buitis gue ikutan Buitis Bunglon bunglon ya Terus Boleh ceritain dikit gak Lail Maksudnya begitu lagu itu menjadi lagu yang Anthemic banget untuk Lu ngeliatnya gimana ya Maksudnya respon pada saat lagu ini dipake Bahkan lu nyanyikan gitu di KPK pada saat itu Itu jadi viral banget gitu Dan lagu itu kayak jadi lagu bentuk movement gitu Jadi seban tiap simbol gitu gimana Kalo gue sih ngerasain saat itu momennya Orang semua gemes Sama kasus itu ya Ya termasuk kita juga Kok gak kelar-kelar gitu ya Kok gak kelar-kelar gitu ya Bahkan sampe sekarang udah ada timnya sendiri Juga hasilnya kayak begitu gitu Maksudnya kayak udah Ini kayak jalan di tempat Dan tapi penasaran juga kan Aktornya siapa sih ini sebenernya gitu kan Ya saat itu mungkin momennya karena Karena pas banget sama momennya Saat Ada masalah ini gitu kan Ya terus lagunya juga Ya kasusnya juga Apa namanya Lagu dan Sebenernya lagunya Sama judul lagunya sih yang pas Sama kejadiannya gitu Kejadiannya mas novel yang akhirnya Matanya sebelah yang bermasa Ya Kayak begitu ya hasilnya Jadi ya mungkin karena Karena seperti itu juga dan momennya yang pas Ya Dan gemes banget sama Tindakan Ya Yang tidak berjalan gitu maksudnya Itu kecewa gak sih maksudnya Dengan kasus novel yang Kecewa Kecewa ya Kecewa ya Apa namanya Tapi Ya Yang paling utama sebenernya fungsi Dari demokrasi Masyarakatnya kuat untuk Menyadari Politik warga Mesti kuat gitu Jadi ketika ada pemerintah Yang Gak terlalu serius lah Kita anggap gak terlalu serius Untuk menyelesaikan kasus Itu biasa Oke Kalau masyarakatnya serius Mau gak mau Dia mendorong pemerintah untuk serius Nah akhirnya Pemerintah kan tak Itu tuh gak enak tuh Dipantau terus Nah dia pasti lama-lama akan serius kan Nah ini kita Kalau pemerintah kurang serius Biasa Yang penting masyarakatnya serius untuk dukung Nah itu kita galangin Itu yang paling penting ya Good point nih Good point Menguatin politik warga ibaratnya gitu ya Politik warga artinya Membangun kesadaran kolektif Terhadap masyarakat Terhadap haknya Hak demokrasinya Apalagi tidak Betul Dan yang Kalau lagu ini tuh lucunya Sebenernya sebenernya Berbeda dengan Misalnya Lagu dijadikan narasi Untuk Memperjuangkan Hal-hal tertentu ya Kan dari awal Diniatin kita buat lagu JINGGA Misalnya Orang hilang Untuk orang hilang Kita riset Aktivis 98 ya Ya kita riset terus ikut Aksi kamisan Di sana gimana Ngerasain gini Tapi kalau sebelah mata tuh Kayak Tiba-tiba dia punya Peran yang berbeda Dan Mengikuti pola Campaign Kekinian gitu Misalnya orang-orang Udah bikin video Ya udah pola campaignnya video Dan akhirnya Bisa jadi Keluar dari apa yang Dia ditujukan awalnya Kan sebelah mata sebenernya lagu yang personal Tiba-tiba juga bisa personal Buat orang-orang lain Sekaligus politik Halo Kami dari Efek Rumah Kaca Kami Minta Dan memohon Serta Mengajak Teman-teman semua Untuk Mendukung Penuntasan Kasus novel Baswedan Sebagai simbol Bahwa Kasus novel ini Tidak dipandang Sebelah mata Kami mengajak Teman-teman Untuk cover lagu kami Yang berjudul Sebelah Mata Dan kemudian Bisa di-upload Atau diunggah ke media sosial kalian Wow Wow Si politik itu jadi kayak Wah ini Gak pernah terduga sama sekali Bahkan kita gak pernah meniatkan itu Tapi memang Ya Lagu menentukan Takdirnya sendiri itu ya Iya akhirnya jadi begitu Kita juga gak tahu tuh Bila bisa gitu Oke Sekarang masuk ke lagu yang tadi lo sebut Jingga Ini kan Bicara tentang Menolak lupa Apakah ini cara RK bercerita tentang Menolak lupa Tentang peristiwa Masalah HAM Yang tidak terselesaikan Atau 98 itu sendiri Atau gimana Iya betul sekali Karena emang Kami menganggap Untuk maju ke depan Kita harus tahu dulu Peristiwa-peristiwa di belakang bagaimana Wow Lalu Wow Kita Setelah mengetahui itu Kita jadi Ada jaminan bahwa Gak akan terulang lagi gitu Gak akan terulang lagi Karena kita Itu udah menjadi sebuah Kita meyakini bahwa Itu sebuah kesalahan Iya keren Dan Ada jalan keluar dari situ Apakah Bicari siapa pelakunya Dan segala macam Dari situ kita punya jaminan bahwa Itu gak akan terjadi lagi Karena kita sekarang udah Di era demokrasi yang lebih baik gitu Sebenarnya Sebenarnya tujuannya itu Bukan pengen ngorek-ngorek luka lama gitu Tapi kepastian ke depan kita Artinya lu mau melihat ke depan Pembelajarannya yang penting Pembelajaran Kenapa sih gak dibilang Maksudnya band aktivis gitu Biasanya kan Kalau kita mengkritisi pemerintah Ataupun Gejolok sosial yang ada kan Orang menyebutnya sebagai Kelompok aktivis Iya Tapi kan lu sendiri gak mau dipanggil aktivis Sebenarnya Sebenarnya karena Macem-macem ya faktor Karena makna aktivis sendiri Kadang Bangkok gitu Bahwa aktivis itu kayak Seseorang yang Sekarang apalagi ada istilah SJW-SJW gitu Kayak Sebenarnya kayak Itu Jadi bangkok sebenarnya emang Harusnya orang bangga Bukannya merasa Malu atau dicibir menjadi Sosial justice warrior gitu Wow Harusnya orang itu adalah cita-cita Karena itu Kalau Orang melakukan itu Yang akan mendapatkan manfaatnya Kan banyak orang gitu ya Jadi dia sebenarnya mau tangannya kotor Untuk mengerjakan hal-hal yang Tidak dikerjakan oleh orang lain gitu Tapi kenapa Kok orang kayak Um aktivis banget sih lu Aktivis banget gitu Jadi sebenarnya maknanya Jadi bengkok Itu sebenarnya yang Oke deh kalau emang maknanya bengkok Kita sebenarnya juga sebagai Pengennya tuh Enggak begitu gitu Pengennya Ya udah Kalau lu merasa gua aktivis Ya oke-oke aja Tapi sebenarnya Musiknya efek rumah kaca itu Menggambarkan kehidupannya Efek rumah kaca Apakah kehidupannya itu? Ya itu Ada hal-hal sosial Ada hal-hal politik Ada hal-hal personal Ada hal-hal keluarga Jadi kalau dilihat secara Format album gitu misalnya Lengkap Ada politik Ada sosial Jadi gak melulu Lagunya politik Semua gitu Enggak Jadi sesuai sama kehidupan kita aja Kadang-kadang datang main kesini Ke Citos Ngomongin musik biasa Iya Kadang-kadang datang lagi Ketempat lain Aksi Kadang-kadang datang lagi Ngomongin diskusi soal Perkembangan musik Bisnis Kadang-kadang datang lagi Ngomongin soal Misalnya Permasalahan-permasalahan Keluarga Jadi Emang lengkap aja Bisa dirinya Ada yang mau ditambahin gak bro? 360 gitu ya Luas gitu ya Yang belum bikin Bikin lagu olahraga Waduh PR PR berapa Ini pertanyaan dari konteks masih dalam lagu Jingga Seberapa besar sih lu terinspirasi dari Wiji Tukul? Kalo gua Kayaknya tuh kayak Besar banget pengaruhnya misalnya Ngebacanya tuh kayak Ngebaca puisi-puisi tuh kayak gak kuat gitu Kok ada kejadian kayak gini gitu Maksudnya Maksudnya kita tau tapi Kok dia tega nulis itu jadi sebuah puisi yang Kita tuh kalo masih kecil kayaknya puisi itu tuh mengatakan sesuatu yang indah-indah gitu ya Kalo dia bener-bener piring plastik Keras ya Iya keras gitu Kemerdekaan itu seperti nasi Yes Dimakan Dimakan lalu jadi tai Yoi Apa yang dia Yang gue Tapi tuh keren banget sih keren banget Keren banget Disini kamu bukan turis gitu kan Iya 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 Lu gak boleh cuma lihat-lihat doang Lu harus kontribusi gitu kayaknya Artinya lu ingin menyampaikan ke generasi hari ini Share tadi langsung bahwa Pemikiran efek rumah kaca termasuk lu sendiri dalam menulis lagu Ingin memperkenalkan Wiji Tukul juga gitu Dia udah terkenal duluan Iya amin Ke generasi yang sekarang Ke generasi yang sekarang Ya spiritnya Wiji Tukul tuh Layak untuk Diteruskan 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 gitu Karena memang Sebagai seorang seniman atau penyair juga Itu bicara banyak kata-katanya tuh kuat banget Betul Ngeri deh pokoknya Ngeri sih itu orang tua Itu nyampe ke jantung bro Gue ngeliat sosok dia tuh seperti Penjelmaan bentuk lain dari Khairil Anwar sebenernya Iya betul Tipikal-tipikal puitis yang straight ya Lugas To the point Tapi indah gitu ya Iya ada indah Kayaknya kalo kita yang ngomong gak indah Tapi kalo dia ngomong kok indah Sekarang lagu mereka yang lagi lumayan sering kita dengerin Entah gak emang mana Seperti Rahim Ibu Iya iyalah house nya Iya Di Di narasi ya Hahaha Enggak gak itu Gue itu gak kaget sih ternyata Itu hubungannya sama Najwa gimana sih waktu itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih